Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel HobbikuHokiku Apa kabar teman-teman semua, saya harap dalam keadaan selalu sehat dan tetap terus berkarya Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita memberikan keywords Pada foto kita Ada jutaan, bahkan mungkin miliaran foto yang dijual di bisnis mikrostock ini Jadi foto kita ini harus benar-benar menonjol di antara foto yang lain Bagaimana sih supaya foto kita ini menonjol? Oke yang pertama jelas adalah kualitas visual dari foto kita itu Secara kualitas visual itu sudah saya bahas di video saya yang ini Dan yang kedua menurut saya yang paling penting supaya foto kita laku adalah dengan keyword Banyak orang yang menyepelekan keywording Padahal keyword ini sangat menentukan tingkat penjualan dari foto kita Saya berikan contoh, misalnya di Shutterstock, saya buka dulu agensi Shutterstock Kemudian saya cari foto dengan keyword lokiat Nah bisa kelihatan hasilnya Foto saya dengan keyword lokiat itu ada di baris nomor 5 Jadi ada di baris nomor 5 itu ya orang pasti akan kesulitan nyarinya Dan mungkin foto yang berada di barisan teratas mungkin akan dibeli dulu oleh calon buyer Kemudian saya coba ganti keywordnya dengan Borneo Lockyard Ternyata foto saya itu berada di nomor 1 Dan banyak dari foto saya itu ada di peringkat ke atas Kemudian saya ubah lagi dengan keyword misalnya Rainforest Lockyard Hasilnya foto saya juga teratas Kemudian saya ubah lagi menjadi Tropical Lockyard Nah foto saya Masih berada di baris yang atas Nah jadi dari apa yang saya coba tunjukkan tadi Itu membuktikan bahwa Keyword itu sangat menentukan Bagaimana calon buyer menemukan foto kita Jadi kan gak ujuk-ujuk Buyer itu beli foto kan Jadi harus dicari dulu lewat search engine Kemudian ketika ketemu Baru dilihat secara detail lagi secara visual Jadi keyword adalah cara pertama Supaya buyer itu menemukan foto kita Jadi di video saya kali ini Saya akan menjelaskan 8 tips Yang membantu kita Untuk memberikan keyword Pada foto kita Karena keyword yang tepat Itu akan membantu foto kita Untuk berada di hasil pencarian teratas Dan kalau salah Foto kita itu akan tidak bisa ditemukan Karena tertimbun oleh jutaan foto yang lain Caranya bagaimana? Simak terus Yang pertama adalah Ketika kita Memfoto sebuah objek Kita harus terlebih dahulu Memikirkan Kira-kira keyword apa sih Yang sesuai untuk foto kita tersebut Misalnya Kalau saya memfoto Batu di Batu di Tepi pantai Mungkin keyword yang tepat adalah Travelling Destination Landscape Seasore Dan sebagainya Jadi Sedari awal Kita sudah mulai Melakukan brainstorming Kira-kira keyword apa yang pas Untuk foto kita Kemudian yang kedua Kita harus memperhatikan Waktu Tanggal Atau mungkin musim Ketika kita Memfoto Objek tersebut Misalnya Foto Dedaunan ini Diambil ketika musim Gugur Jadi kita tuliskan Bahwa ini adalah Fall season Yang ketiga Keyword itu Intinya Berisi Tiga jenis keyword Yang pertama adalah Literal keywords Yang terdiri dari Who What Where Siapa Apa Dan dimana Foto itu Atau objek itu Diambil Misalnya Tadi kan Ada Pantai Beach Kemudian Rock Si Sor Si Sor Mungkin Itu berada di Bali Kemudian Nama pantainya Mungkin Kuta Dan itu harus tertulis Di literal Keywords Kemudian yang kedua Adalah Conceptual keywords Yaitu menjelaskan Menjelaskan Emotion Atau Ide dari Foto tersebut Misalnya Traveling Kemudian Freedom Beautiful Fresh Kemudian Tranquil Dan sebagainya Kemudian Yang ketiga Itu adalah Stylistic keywords Yaitu menceritakan Gaya pengambilan Foto Misalnya Narrow Depth of Field Kemudian Long Atau Slow Exposure Dan sebagainya Yang keempat Keyword itu Harus Spesifik Dan akurat Nah Contohnya Sudah saya jelaskan Di Pembuka tadi Bagaimana Perbedaan Antara Keyword Lockyard Dan keyword Borneo Tropical Rainforest Lockyard Jadi Nah Semakin Detail Semakin Spesifik Semakin Akurat Keyword Yang kita tuliskan Untuk sebuah Foto Maka Foto Itu Akan Semakin Mudah Untuk Ditampilkan Di Search Engine Kemudian Yang kelima Sekarang Banyak Sekali Situs Situs Secara Online Yang menawarkan Bantuannya Untuk Menulis Keywords Jadi Teman-teman Bisa pakai Mungkin Saya Cantumkan Disini Dua Contohnya Keywords.io Atau Keywords Ready Dan itu Akan sangat Membantu Kita dalam Menuliskan Keywords Yang ke-6 Kita harus Cari data Tentang Apa sih Yang kita Foto Misalnya Kalau saya Memfoto Tanaman Maka Akan saya Cari tahu Juga Habitatnya Asalnya Kegunaannya Dan Sebagainya Dan Saya rasa Di zaman Digital Sekarang Ini Kita bisa Menggunakan Google Atau Wikipedia Untuk Mencari Data Tentang Objek Foto Tersebut Yang ke-7 Ini mungkin Secara praktis Masukkan Keywords Dalam Metadata Foto Kita Nah Kebetulan Saya pakai Lightroom Dan Di Lightroom Itu Kita bisa Meng-organize Keywords Yang kita Gunakan Jadi Saya Masukkan Keywords Kedalam Metadata Foto Kemudian Foto Itu Saya Export Maka Secara Otomatis Dimanapun Saya Upload Foto Tersebut Maka Keywords Yang saya Tuliskan Tadi Sudah Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Foto Itu Jadi Paling Kita Tinggal Menyesuaikan Urutannya Atau Mungkin Memperbaiki Ejaannya Dan Sebagainya Yang Kedelapan Karena Kita Ini bukan Natif English Speaker Jadi Sebaiknya Cek Ejaannya Untuk Menuliskan Sebuah keyword Jangan sampai Ejaannya itu Salah Nah Meskipun Di beberapa Agensi Seperti Shutterstock Itu sudah Ada Sarana Untuk Mengkoreksi Penulisan keyword Secara otomatis Biasanya Biasanya Di saat Terstock Itu Kalau ada Keyword Yang Salah Biasanya Ada Notifikasi Bahwa Keyword Itu Salah Dan Perlu Dilakukan Perbaikan Bisa Dikurangi Atau Diperbaiki Ejaannya Oke Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Bagaimana Kita Menuliskan Keywords Untuk Foto Kita Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Dan Semoga Kita Bisa Menghasilkan Dolar Lewat Foto Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Saya Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh